Rangga Azov lagi buka usaha ya guys yang dinamakan ide barat dan baru-baru ini juga si cantik Heiko Fender Frecken telah akan membuka Cafe Koko yang berada di Cibubur dan disitu terlihat luasannya Heiko Fender Frecken dan Rangga Azov ini usahanya itu saling berkaitan ya guys ternyata yang mungkin kalian belum sadari saat ini Mimin akan bongkar nih apa yang dilakukan oleh Heiko dan Rangga Azov terkait usaha-usahanya yang saling berkesinambungan dan emang dirangkai seperti itu yang pertama yaitu ada logo ya guys dan di logo tersebut di logo Idibara itu terlihat seperti ini yang ada di gambar itu melengkungnya ada dua ya guys yang ada di film itu seperti hanya dengan logo Cafe Koko yang baru ini dilihat saja ya guys dan warnanya pun juga sama yaitu peninggungan keemasan gitu ya agak-agak mirip gitu loh guys dan sepertinya itu memang disengaja dan mereka memang merencanakan seperti itu dan yang kedua juga bahwasannya di dalam usahanya si Bang Azov ini kan mukana ya guys dan ternyata mukana tersebut itu motifnya samudera guys seperti yang ada di mukana yang berwarna biur ini nah dan Cafe Koko itu bertuliskan Cafe Is Love yaitu Cafe Adela Cinta jadi kalau dikabung itu akan menjadi sefungsi neutron yang berjudul Samudera Cinta nah mungkin kenapa dinamai seperti itu karena Rangga Azov dan Heiko Vandervaiken itu memulai kedekatannya di sinetron Samudera Cinta dan makanya di usahanya pun juga ia melakukan kesenambungan antara usaha dan Azov dengan usaha secantik Heiko Vandervaiken itu yang berarti Samudera Cinta gitu guys secara terkirap ya guys jadi tidak semua orang mengetahui hal tersebut karena tetapi itu peluang merah yang sangat dalam ya guys tentunya dan juga di dalam pertanian pun juga sama guys mereka ketelannya ada bantal kursi yang berwarna merah yang dua-duanya memiliki hal tersebut wah memang mereka ini sangat gimana ya guys surprise sekali gitu sampai-sampai selamat menikmati selamat menikmati